Dewa Nana dan juga Ufar Tampak punya didaftar musuhnya Belajar mereka senang dulu Assalamualaikum Halo teman-teman pecinta sinetron semua Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys Berjumpa kembali Seperti biasa ya guys Channel ini akan membahas alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri Namun sebelum lanjut nih guys Mimin sarankan untuk menonton video ini sampai selesai Supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys Setelah kita saksikan di episode sebelumnya Tentunya kita pun kembali disembuhkan dengan adegan di mana nampaknya Dia pun semakin tak tahan lagi untuk terus mempertahankan dirinya di sekitar Fajar Terlebih Terlebih terkait kecurigaannya terhadap hubungan istimewa Fajar dan Nana pun semakin terlihat jelas Dan bahkan Fajar tak segera lagi Menuliskan sebuah surat wasiat Dan hendak mewariskan semua harta kekayaannya untuk Nana dan Nana Dan oleh karenanya Dia pun memutuskan untuk pergi dari kehidupan Fajar Karena menganggap kehadirannya sudah tidak ada gunanya lagi Sementara itu ya guys Ibu Farah, Dewa, Besar, dan Nana Tiba-tiba saja dikagetkan dengan menghilangkan dia dari tempat Fajar di Rawa Dan karena memang mereka tak tahu apa-apa Terkait masa lalu dia dan Fajar Membuat semuanya jutur sangat merasa kesal kepada dia Yang tiba-tiba saja menghilang Dan di sisi lain ya guys Setelah Fajar siuman Hal tersebut disambut gembira oleh Ibu Farah dan yang lainnya Namun terkecuali Dewa Pasalnya Di situ Dewa justru kembali dibuat emosi Karena salah faham kepada Fajar terkait Nana Dan bahkan ya guys Dewa pun tak segar lagi Menunjukkan sikap dinginnya tersebut kepada Fajar Meskipun Fajar sudah mencoba berinteraksi dengan dirinya Terlebih Kekesalan Dewa pun semakin menjadi Pada saat Fajar dan Nana Tak sengaja saling bertatapan Karena satu dan lain hal Sementara di lain kesempatan ya guys Dia yang telah memutuskan untuk keluar dari kehidupan Sebuah Ibu Farah dan juga Fajar Membuat dirinya kini tak ada arah dan berjuang Namun lagi-lagi ya guys Di tengah perjalanannya Dia kembali digabung oleh si ular Alia Yang secara kebetulan bertemu dengan dirinya Namun untungnya ya guys Dia pun berhasil melawan Alia Yang hendak menghasutnya Agar mau bergabung dengan para tim manusia ular Untuk menghancurkan Dewa dan Nana Sementara di lain adegan nih guys Di perjalanan Fajar berserta Anggota keluarga Buana Pulang Justru disitu Percekcokan pun kembali terjadi Di antara mereka Terkait dia yang dianggap selalu mencari masalah Dimana disitu Nana mencoba memberi pembelaan kepada Lia Yang hendak dipecat oleh Ibu Farah dan juga Dewa Disitu Mendengar pembelaan dari Nana untuk Lia Ibu Farah dan Dewa pun sama sekali tak bergemi Namun lain halnya dengan Fajar Yang justru begitu merasa penasaran dengan sosok Lia Yang disebutkan oleh Nana Merupakan pribadi yang baik Dan sudah berjasa kepada Nana Dan di akhir episode tadi malangnya guys Setelah lula Kembali dari persekirianya Karena Ibu Diana yang jatuh sakit Pada akhirnya lula pun mulai berani Mengambil keputusan tegas Terhadap setelah Pak Arman Yang tak pernah coba Dan selalu menentang hubungannya Bersama Fajar Dimana disitu Selain lula yang sudah tak tahan lagi Menyaksikan Fajar yang harus menderita Karena selalu mendapatkan perlakuan kasar Dari Pak Arman dan anak buahnya Kini ditambah lagi Kini ditambah lagi dengan Pak Arman yang kembali mencoba membuat dama baru Membuat lula pun pada akhirnya memutuskan Untuk benar-benar pergi dari rumah mereka secara terang-terangan Dan bahkan ya guys Lula pun tak segan lagi Relata dianggap sebagai keluarga lagi oleh Pak Arman dan juga Ibu Diana Demi bisa bersama Fajar Namun tentunya ya guys Dengan sikap tegas yang lula ambil ini Kini Pak Arman pun sudah tak bisa berkutik lagi Apalagi jika harus terus-menerus mengetur kehidupan pribadi lula Dan menginjak untuk episode bantai malam nih guys Kemungkinan besar Dengan hadirnya tembari Fajar Di tengah-tengah kehidupan anak dan dewa Nampaknya hal tersebut Sedikit banyaknya akan kembali Menimbulkan permasalahan baru Di tengah pernikahan anak dan dewa Lebih entah kenapa ya guys Fajar selalu menemui nama-nama Di alam bawah sadarnya Dan nampaknya pula ya guys Dengan adanya hal tersebut Akan membuat kesalahpahaman semakin berbuntung panjang Antara dewa dan anak Serta Fajar dan juga Lia Padahal yang sebenarnya terjadi ya guys Bahwa di antara nanak dan juga Fajar Mempunyai ikatan persaudaraan Dan bukanlah hubungan asmara Namun semoga saja ya guys Tidak akan ada lagi kesalahpahaman Yang akan terjadi di antara mereka Terlebih kita pun berharap Supaya Lia bisa segera bertemu dengan Fajar Supaya semuanya bisa segera mencair Tulis saran dan pendapat kalian di kolom komentar ya guys Dan jangan sampai terlewatkan Terus seluruhnya nanti malam U2135 wangku Indonesia Barat Hanya di SCTV Satu untuk semua Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih